Intro Pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan Gominfo Newsroom Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas pangan pokok Guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran Hal tersebut disampaikan langsung saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR senilalu di Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Perdagangan Zeri Sambuaga beserta jajaran Kementerian Perdagangan melakukan rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Dalam rakar tersebut, Mendak Julhas memberikan penjelasan terkait harga barang, kebutuhan pokok, dan barang penting Rafaksi minyak goreng, stabilitas harga komoditas pangan, serta kinerja ekspor Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan, Kemendak terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas pangan pokok masyarakat Guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran Ada pun program pemantauan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga tersebut telah dilakukan di 691 pasar rakyat yang tersebar di 503 kabupaten kota di seluruh Indonesia Pemantauan barang kebutuhan pokok di pasar rakyat merupakan salah satu program progres kemedak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjaga nilai inflasi Indonesia di level yang telah ditargetkan Julhas menambahkan harga bahan pangan per 24 November 2023 relatif stabil dibandingkan bulan Oktober lalu Akan tetapi ia menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga Komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni cabai merah keriting naik 45,2% Cabai merah besar naik 49%, cabai rawit merah naik 39%, bawang merah naik 22% dan gula pasir naik 7,7% Oleh karena itu, untuk menjaga agar harga pangan tetap stabil, berbagai upaya dilakukan termasuk kunjungan rutin ke pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan agar masyarakat bisa memperoleh bahan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau Tentu ini menjadi peran kita bersama Saya bersama Jalan Kemendak tentu berupaya sekuat tenaga memastikan harga dapat kembali ke level yang terjangkau bagi masyarakat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terus menggencarkan diseminasi informasi terkait dengan hasil pemutahiran pendataan keluarga, verifikasi, validasi data Validasi data keluarga beresiko stunting tahun 2023 Hal ini dilakukan guna mempercepat penurunan stunting di Indonesia Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa data keluarga harus dihidupkan agar intervensi keluarga beresiko stunting bisa tepat sasaran dalam rangka menyambut bonus demografi BKKBN merilis hasil pemutahiran pendataan keluarga, verifikasi, dan validasi data keluarga beresiko stunting tahun 2023 yang memuat terkait informasi mengenai kependudukan, pemakaian kontrasepsi, pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni informasi geospasial, karakteristik sosial ekonomi, dan peta keluarga beresiko stunting Berdasarkan pemutahiran data tersebut, jumlah keluarga beresiko stunting mengalami penurunan Pada tahun 2022, tercatat ada 13.511.649 keluarga beresiko stunting Kemudian pada tahun 2023, semester 1 ada 13.123.418 keluarga Dan untuk tahun 2023, semester 2 sebanyak 11.349.212 keluarga Jumlah keluarga yang didata pada tahun 2022 sebanyak 67.457.760 keluarga Sedangkan pada tahun 2023, semester 2 sebanyak 72.516.889 Ia menjelaskan pendataan keluarga ini mampu menghasilkan data mikro berdasarkan nama dan alamat atau by name by address Sehingga dapat dimanfaatkan antar kementerian lembaga terkait untuk menyuskeskan percepatan penurunan stunting Melalui pendataan keluarga, BKKBN berupaya mewujudkan satu data Indonesia melalui sistem informasi keluarga atau SIGA yang akurat dan mutakhir Terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta terintegrasi dan berkelanjutan BKKBN tetap akan melakukan pendataan, terus akan melakukan pendataan karena Undang-Undang Nomor 52 2009 memang mengamanatkan kita untuk melakukan pendataan Itu menjadi tugas utama BKKBN Dan pendataan itu hukumnya wajib karena itu juga sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 Bahwa BKKBN wajib melakukan pemutakhiran data setiap tahun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi bagi padan pusat statistik dalam memberikan rincian penghitungan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Menparekraf berharap perhitungan tersebut bisa menjadi indikator kemajuan dan perkembangan ekonomi dari sektor pariwisata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengapresiasi kolaborasi ke Menparekraf dan BPS dalam penghitungan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno yang dikeluar di Jakarta pada Senin berharap penghitungan indikator pariwisata yang akurat oleh BPS bisa melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu Menparekraf meyakini dengan penghitungan yang lebih akurat dan seksama tersebut bisa membawa Indonesia meningkat dari segi pencapaian arus wisatawan Penghitungan wisatawan dilakukan oleh BPS dengan merujuk pada International Recommendation for Tourism Statistic tahun 2008 yang dikeluarkan oleh United Nations World Tourism Organization Dalam penghitungannya terdapat dua kategori definisi wisatawan yakni turis atau kunjungan wisata lebih dari 24 jam dan darmawisatawan atau kunjungan wisata kurang dari 24 jam Dalam penghitungan tersebut, BPS menerjemahkan statistik kunjungan wisatawan mancanegara dengan cakupan mereka yang berkunjung kurang dan lebih dari 24 jam Penghitungan ini yang membedakan Indonesia dengan negara lain di mana Indonesia hanya menghitung berdasarkan data kedatangan imigrasi dan negara kebangsaan Menparekraf berharap dalam 1 hingga 3 bulan ke depan akan ada sinkronisasi data dalam penghitungan jumlah wisatawan Dan dari dua kategori, Tourist dan Excursionist atau kira-kira wisatawan dan pelancong Ini terlihat memang ada batasan dari jumlah jam mereka berkegiatan Di bawah 24 jam itu adalah pelancong Di atas 24 jam itu adalah wisatawan atau turis Nah inilah yang kita harapkan nanti ke depan akan membawa perhitungan yang lebih akurat Penuh kehatian yang secara seksama bisa kita gunakan untuk menyusun kebijakan agar pergerakan wisatawan Nusantara kita bisa tepat Sasaran tepat manfaat dan tepat waktu dan bisa membawa Indonesia meningkat dari segi pencapaian dalam pergerakan wisatawan Nusantara secara global Pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jidah kami akan kembali dengan informasi lainnya Terima kasih telah menonton!